Ludi zaman dulu, sudah menjadi kebiasaan masyarakat dusun untuk bersosial dengan minuman beralkohol yang diperbuat dari hasil tuayan padi. Padi adalah hasil dari penat lelah bertani. Maka ia juga menjadi alat pemersatu masyarakat dusun secara sosial. Padi telah menyatukan masyarakat dusun mulai dari Mangasok sampailah Momirangkat, yang semuanya dilaksanakan melalui semangat Mita Tabang. Sampailah aktiviti mauginum dengan aktiviti maugirurumu om maugiam balut. Jadi padi adalah penyatu masyarakat dusun di zaman dulu. Tidak cuma secara sosial, tetapi juga secara spiritual agama. Ini karena selepas musim menuai, akan ada aktiviti keagamaan seperti membarayan untuk bertujuan berterima kasih kepada kinorohingan dan semangat padi. Aktiviti ini memerlukan semua anggota keluarga berkumpul bersama. Untuk bersyukur atas hasil puayan padi, adat di kampung admin. Semua anggota keluarga akan masuk ke dan naik ke tempat penyimpanan padi. Disitulah aktiviti Mamba Rayon dijalankan dengan bacaan Rinait dan diakhiri dengan aktiviti makan minum yang dilaksanakan di tempat penyimpanan padi. Makanan dan minuman harus dihabiskan di dalam sulal. Tidak boleh dibawa keluar dari sulal, jadi disitu semua anggota keluarga akan menjamu selera bersama memakan makanan wajib menurut adat, yaitu bubur ayam, telur rebus, dan lihing. Jikalau admin mendengar Rinait yang diucapkan nenek untuk Mamba Rayon. Ia berisikan seruan, penghormatan, dan ucapan terima kasih kepada semangat Mamba Rayon. Mamba Rayon merupakan semangat yang menurut kepercayaan kaum dusun. Ada dalam setiap butir padi yang membantu kaum dusun mendapat hasil padi yang banyak. Sebab itu, kaum dusun mengganggap padi sebagai tanaman yang suci. Terdapat tujuh semangat padi di dalam padi, yaitu Menurut nenek admin, semangat yang paling berkuasa Osundu dari ketujuh-tujuhnya adalah songi. Nenek admin juga menjelaskan, Pada ritual Monsud ke enam-enam semangat yang lain, tidak akan dapat mengutip butiran padi di pasot rahat, hanya songi yang berkuasa turun ke alam pasot rahat tersebut dan mengutip padi-padi tersebut lalu dimasukkan ke dalam tangkop. Ini kerana, Menurut kepercayaan, akan ada semangat lain yang akan mencuri padi hasil tanaman, maka ketujuh semangat padi itulah yang akan disuruh untuk pergi mengambil balik butiran padi yang dicuri. Selain itu, juga mereka berkuasa mengutip butiran padi yang jatuh di tanah sewaktu aktiviti menuai padi. Jikalau kita melihat tiga butir padi pada tangkai padi, disitulah semangat sangi yih pada butiran padi. Demikianlah kehidupan orang-orang zaman dulu. Meskipun hidup di zaman dahulu itu sederhana, tetapi mereka kaya dengan adat, teramahan, dan sopan santun. Berbisa pada hari ini. Ketika adat istiadat lokal mulai dilupakan dan digantikan dengan adat postmodernism, akhirnya memunculkan masyarakat dusun semakin tidak bersatu dan tidak beradat. Pada zaman dahulu, budaya membasir adalah tabuol di dalam kalangan kaum dusun di mana kita jarang menjumpai orang membuang nasi sembarangan. Ini karena padi masih dihormati karena dianggap memiliki semangat. Hasil padi dianggap adalah rahmat dari kenorohingan. Maka padi nasi dianggap suci dan harus dihormati oleh kaum dusun pada zaman dahulu tidak hanya karena ia adalah rahmat rezeki dari sang pencipta, tetapi juga karena ia memiliki jiwa yang harus diharga seperti layaknya manusia.